Dalam jurnal yang sama, J.R. Logan melalui artikelnya berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago menyatakan bahwa istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Halo semuanya kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sebagai bangsa Indonesia, pernahkah bertanya mengapa negara kita dinamakan Indonesia? Apakah memang sudah dari sana,nya negara kita bernama Indonesia? Istilah Indonesia sejatinya berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu Indus yang berarti Hindia dan Nesos yang berarti pulau. Dengan demikian, secara etimologis, Indonesia berarti Kepulauan Hindia. Kepulauan Hindia yang dimaksud secara etimologis merujuk pada negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia yakni Indonesia. Nama Indonesia sendiri baru muncul sekitar pertengahan tahun 1800-an. Berikut adalah kronologisnya. 1. Tahun 1850 Dalam artikel on the leading characteristics of the Papuan, Australian and Malay Polynesian Nations yang dimuat dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia Vol. 4, GSW Earl menawarkan dua nama untuk Kepulauan Hindia. Kedua nama tersebut adalah Indonesia atau Malayunesia. Alasannya karena nama Hindia dinilai tidak tepat, membingungkan, dan dapat tertukar dengan nama India yang lain. Earl sendiri lebih memilih nama Malayunesia atau Kepulauan Melayu, karena dinilai sangat tepat untuk ras Melayu yang mendiami wilayah ini. Alasan lainnya adalah karena bahasa Melayu digunakan di seluruh wilayah Kepulauan ini. Dalam jurnal yang sama, JR Logan melalui artikelnya berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago menyatakan bahwa istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Karena itu, Logan memilih nama Indonesia yang tidak digunakan Earl dengan mengganti huruf U dengan huruf O, sehingga nama untuk wilayah Kepulauan Hindia adalah Indonesia. Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam setiap karya ilmiahnya. Hingga akhirnya, nama Indonesia menjadi akrab di telinga para ahli di bidang etnologi dan geografi. 2. Tahun 1884 Adolf Bastian, seorang guru besar etnologi di Universitas Berlin, Jerman menerbitkan buku Indonesian Oder Die Inseln des Malayischen Archipel. Buku yang berjumlah 5 volume ini berisi hasil penelitiannya selama mengembara di Kepulauan itu pada tahun 1864-1880. Buku inilah yang memopulerkan istilah Indonesia di kalangan Sarjana Belanda. 3. Tahun 1913 Orang Indonesia pertama yang menggunakan istilah Indonesia, untuk merujuk pada negara Kepulauan Hindia adalah Suwardi Suryaningrat atau Kihajar Dewantara. Beliau menggunakan nama Indonesia Sepesboro ketika mendirikan Biro Pers di Belanda. 4. Tahun 1917 Profesor Cornelis van Vollenhoven menggunakan nama Indonesia Sepengganti Indis atau Hindia. Bersamaan dengan hal tersebut, nama Inlander atau Pribumi diganti menjadi Indonesier atau Orang Indonesia. 5. Tahun 1922 Atas inisiatif Mohamad Hatta, nama organisasi pelajar dan mahasiswa di Rotterdam, Belanda yaitu Indisye Fereniging berganti nama menjadi Indonesisye Fereniging atau Perhimpunan Indonesia. Selain itu, majalah yang diterbitkan oleh organisasi ini yang bertajuk Hindia Putra juga berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. 6. Tahun 1924 Di tahun ini, Sutomo mendirikan Indonesisye Studi Club. Di tahun ini pula Partai Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. 7. Tahun 1925 Jong Islamia Tenbon membentuk organisasi kepanduan yang bernama National Indonesisye Pathwinderij atau Naptipij. 8. Tahun 1928 Pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober tahun 1928, nama Indonesia digunakan sebagai nama resmi untuk tanah air, bangsa, dan bahasa yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. 9. Tahun 1939 Pada bulan Agustus tahun 1939, tiga orang anggota Volksrat yaitu Muhammad Husni Tamrin, Wiwoho Purbo Hadi Joyo, dan Sutarjo Kartohadi Kusumo, mengajukan mosi kepada pemerintah Hindia Belanda. Mosi tersebut menyatakan bahwa agar nama Indonesia, diresmikan sebagai pengganti nama Netherlands Indy. 10. Tahun 1945 Seiring dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara Republik Indonesia lahir sekaligus menjadi nama resmi kenegaraan hingga kini. Demikian pembahasan mengenai asal-usul nama Indonesia yang perlu diketahui. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.